Intro Penambahan angka kasus COVID-19 menyebabkan jumlah pasien yang terinfeksi Kini mencapai 1.571.824 orang Terhitung sejak diumumkannya kasus perdana pada 2 Maret 2020 Data ini berdasarkan laporan dari website covid19.co.id Kasus COVID-19 meningkat, protokol kesehatan kembali diperketat Namun terlihat masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan Lebih dari satu tahun, virus corona menjadi wabah di Indonesia Namun kasus setiap harinya terus bertambah Bahkan beberapa dari kita, kini sudah mulai posan Dan sudah tidak lagi mematuhi protokol kesehatan Mungkin sebagian dari kita masih beruntung Karena masih bisa bekerja dari rumah Dan masih bisa melaksanakan segala aktivitas harian di rumah saja Namun sayangnya, tidak semua orang memiliki pilihan yang sama Masih ada sebagian dari kita yang harus melakukan aktivitas di luar rumah Demi kelangsungan hidup Agar dapat bertahan di tengah pandemi ini Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah Untuk memutus rantai penularan virus corona Marilah, kita mulai dari diri kita sendiri Dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik Jika terpaksa harus keluar rumah Pastikan kita mengenakan masker sesuai anjuran pemerintah Sering-seringlah kita mencuci tangan dengan sabun Serta air yang mengalir minimal selama 20 detik Dan ketika kita tidak menemukan tempat cuci tangan Kita bisa mengenakan hand sanitizer yang kita bawa Kita juga harus bisa menjaga jarak dengan orang lain Minimal 1 sampai 2 meter Jauhi kerumunan Dan kurangi mobilitas kita di luar rumah Saat ini Penting rasanya kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila Tentang persatuan dan kesatuan Tak banyak yang bisa kita lakukan Melihat hal ini Kita tentu tidak bisa tinggal diam Kita harus bergerak Sekecil apapun Akan berarti bagi kita Dan semua orang Ketika di rumah Kita bisa melaksanakan banyak hal yang positif Agar tubuh tetap bugar dan sehat Bisa dengan berolah raga ringan di rumah Menjaga kebersihan rumah Agar terhindar dari virus dan penyakit Dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam rumah Mari Siapa lagi kalau bukan kita Yang akan mengawali Untuk mengakhiri penularan virus corona ini Saatnya kita ambil peran Terima kasih telah menonton